Aku pun macam tidak percaya Najib dibebaskan oleh barisan nasional. Mana mungkin barisan nasional mahu campur tangan urusan kehakiman Najib. Mustahil barisan nasional mahu membebaskan Najib. Tapi itu hanya pendapat aku. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan berlaku selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada satu berita yang amat menarik perhatian aku hari ini. Yang diterbitkan oleh Malaysia kini, Bebaskan Najib. Tandatanya, BN tak akan campur urusan kehakiman seperti Pakatan Harapan, kata Ashraf. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Waji Dusuki berkata, BN tidak akan mencampuri urusan kehakiman seperti dilakukan PH sekiranya berjaya membentuk kerajaan. Selepas pilihan raya umum PRU ke-15, Ashraf memetik pembebasan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada 2018 selepas PH mengambil alih kerajaan sebagai contoh. Ashraf berkata demikian selepas diminta mengulas dakwaan pengurusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad bahawa BN akan membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak jika mereka kembali berkuasa. Saya pikir perkara itu tidak pernah dibincangkan di peringkat parti. Dan kami tidak akan ulangi apa yang PH lakukan bila mereka menjadi kerajaan. Kita dapat lihat bagaimana terlibat dan mencampuri urusan kehakiman. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Parti itu di Kuala Lumpur hari ini. Itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ashraf Wajidusuki sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Pada siang tadi. Ini bermakna barisan nasional tidak akan campur tangan dalam urusan kehakiman Najib Razak. Inilah yang mungkin satu berita yang akan mengejutkan Najib jika dia dengar berita ini. Tapi itu semua adalah di luar jangkaan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan melihat apa perkembangan seterusnya selepas ini. Aku pun macam tidak percaya Najib dibebaskan oleh barisan nasional. Mana mungkin barisan nasional mahu campur tangan urusan kehakiman Najib. Mustahil barisan nasional mahu membebaskan Najib. Tapi itu hanya pendapat aku. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan berlaku selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada satu berita yang amat menarik perhatian aku hari ini. Yang diterbitkan oleh Malaysia kini. Bebaskan Najib. Tanda tanya. BN tak akan campur urusan kehakiman seperti Pakatan Harapan. Kata Ashraf. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Waji Dusuki berkata, BN tidak akan mencampuri urusan kehakiman seperti dilakukan PH sekiranya berjaya membentuk kerajaan. Selepas pilihan raya umum PRU ke-15, Ashraf memetik pembebasan ketua pembangkang Anwar Ibrahim pada 2018 selepas PH mengambil alih kerajaan sebagai contoh. Ashraf berkata demikian selepas diminta mengulas dakwaan pengurusi pejuang Dr. Mahathir Mohamad. Bahawa BN akan membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak jika mereka kembali berkuasa. Saya pikir perkara itu tidak pernah dibincangkan di peringkat parti. Dan kami tidak akan ulangi apa yang PH lakukan bila mereka menjadi kerajaan. Kita dapat lihat bagaimana terlibat dan mencampuri urusan kehakiman. Katanya pada sidang media di ibu pejabat parti itu di Kuala Lumpur hari ini. Itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh Ashraf Wajidusuki sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. Pada siang tadi. Bermakna Barisan Nasional tidak akan campur tangan kalau menurut kenyataan Ashraf Wajidusuki ini Barisan Nasional tidak akan campur tangan dalam urusan kehakiman Najib Razak. Inilah yang mungkin satu berita yang akan mengejutkan Najib jika dia dengar berita ini. Tapi itu semua adalah di luar jangkaan kita tuan-tuan dan puan-puan kita akan melihat apa perkembangan seterusnya selepas ini. Aku pun macam tidak percaya Najib dibebaskan oleh Barisan Nasional. Mana mungkin Barisan Nasional mahu campur tangan urusan kehakiman Najib. Mustahil Barisan Nasional mahu membebaskan Najib. Tapi itu hanya pendapat aku. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya akan berlaku selepas ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada satu berita yang amat menarik perhatian aku hari ini. Yang diterbitkan oleh Malaysia kini Bebaskan Najib. Tanda tanya BN tak akan campur urusan kehakiman seperti Pakatan Harapan kata Ashraf. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Waji Dusuki berkata BN tidak akan mencampuri urusan kehakiman seperti dilakukan PH sekiranya berjaya membentuk kerajaan. selepas pilihan raya umum PRU ke-15 Ashraf memetik pembebasan Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim pada 2018 selepas PH mengambil alih kerajaan sebagai contoh. Ashraf berkata demikian selepas diminta mengulas dakwaan pengurusi pejuang Dr. Mahathir Muhammad bahawa BN akan membebaskan bekas Perdana Menteri Najib Razak jika mereka kembali berkuasa. Saya fikir perkara itu tidak pernah dibincangkan di peringkat parti dan kami tidak akan ulangi apa yang PH lakukan bila mereka menjadi kerajaan. Kita dapat lihat bagaimana terlibat dan mencampuri urusan kehakiman katanya pada sidang media di ibu pejabat parti itu di Kuala Lumpur hari ini. itulah kenyataan yang dikeluarkan oleh Asraf Wajidusuki sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan pada siang tadi. Bermakna barisan barisan nasional tidak akan campur tangan kalau menurut kenyataan Asraf Wajidusuk ini barisan nasional tidak akan campur tangan dalam urusan kehakiman Najib Razak. Inilah yang mungkin satu berita yang akan mengejutkan Najib jika dia dengar berita ini. Tapi itu semua adalah di luar jangkaan kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan melihat apa perkembangan seterusnya selepas ini. tidak